Al-Fatihah 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 Orang yang menyerah pada ketentuan Allah itu Masya Allah. Semuanya dipersiapkan dengan bagus. Dipersiapkan dengan bagus. Di kepalanya, di hatinya yang ada adalah perasaan optimis. Ya optimis. Karena nyerah sama Allah berarti kan tidak ngeyel. Ya tidak ngeyel sama gusti Allah. Berarti dia bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah saya nyerah sama kamu Ya Allah. Mau diapa-apain. Terserah engkau Ya Allah. Saya nurut sama engkau Ya Allah. Mulai disitu sama Allah dikasih tahu. Sholat lima waktu. Dikasih tahu sama Allah. Puasa Ramadan. Dikasih tahu sama Allah. Jangan pernah putus asa. Putus asa itu bisikan si. Setan. Kamu harus selalu punya asa. Karena asamu bergantung pada aku. Kalau asamu, harapanmu bergantung pada aku. Maka engkau tidak pernah putus asa. Kamu menjadi putus asa karena engkau menyerahkan asamu kepada selain aku. Menyerahkan asamu kepada perusahaan. Menyerahkan asamu kepada kantor. Menyerahkan asamu kepada bus. Menyerahkan asamu kepada teman. Menyerahkan asamu pada tabungan. Menyerahkan asamu pada proposal. Pada proposal. Kalau kamu seperti itu, maka siap-siap kamu susah. Tapi kalau kamu serahkan harapanmu kepada aku. Kamu nyerah sama aku. Serahkan harapanmu kepada aku yang maha kaya. Aku yang maha kuasa. Aku yang maha kuat. Aku yang maha bisa. Aku yang maha-maha-maha-maha. Maka jangan pernah engkau menyerah. Karena aku selalu ada bersamamu. Keren. Pernahkah anda merasa putus asa? Pernah. Pernah ya? Pernah. Jadi pernah putus asa? Putus asanya kepada siapa? Nah ini mulai muncul macam-macam nih. Mulai muncul macam-macam. Contoh ya, contoh. Ini contoh. Contoh sederhana. Pengen melamar pekerjaan di sebuah kantor. Sudah mengajukan lamaran berkali-kali ke kantor itu dan kantor yang lain. Ditolak terus. Iya. Kemudian ngomong begini kepada temannya. Doa mana yang belum aku baca? Doa mana yang belum aku baca? Semua doa sudah aku baca. Kiai, Habib, Ustadz, Guru mana yang belum aku datangin? Semuanya sudah aku datangin. Semua sudah aku lakukan. Ternyata ditolak. Saya ditolak. Tidak bisa dapat pekerjaan. Sudah saya tidak mau kerja lagi. Saya mau nanya. Ini putus asanya kepada siapa nih? Yang menonjol tadi kalimat apa nih? Doa mana? Habib mana? Kiai mana? Ustadz, mana? Amalan apa yang belum aku kerjakan? Berarti ini putus asa kepada siapa? Ngeri atau enggak ngeri. Ditolak kerjaan itu enggak apa-apa. Tapi kalau hatinya begini, ini ngeri nih. Ini penyakit yang luar. Luar biasa. Satu lagi. Contoh ya. Mau hutang kepada temannya. Terus temannya janji. Besok ya mas, kamu datang ke rumah. Saya siapkan uangnya. Besoknya datang. Temannya bilang sama pembantunya. Bilang, saya lagi tidur. Ya, lagi tidur. Yaudah, saya sore kembali. Sore kembali. Ditemui sama temannya. Tadi siang sudah saya siapkan. Tapi saya ketiduran. Akhirnya uangnya dipakai sama istri saya. Coba kamu besok datang lagi. Oh iya. Besok datang lagi. Dok-dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada. Pembantunya sudah dipesanin. Bilang, saya tadi sudah nunggu dia kelamaan. Ini lagi pergi. Satu jam lagi, Pak. Balik. Oh Bapak tadi nunggu kelamaan. Terus ada urusan mendadak, Mas. Satu jam lagi, balik. Yaudah, saya tunggu di sini. Ya, tunggu. Datang orangnya. Yaudah, Mas. Saya sudah tunggu tadi ini. Duitnya sudah siap ya. Tapi kok ya tiba-tiba. Mertua saya itu kok butuh. Jadi saya serahkan mertua saya. Besok kamu ke sini lagi. Saya mau nanya. Balik atau? Balik atau gimana? Ini kan kasus yang terjadi di masyarakat kita-kita ini. Bentuknya beda-beda. Bentuknya beda? Beda. Yang membuat seseorang itu jadi lemes, males gitu ya. Terus gak bergairah lagi, gak semangat. Karena dia salah berharap. Dia salah berharap. Berharapnya bukan kepada Allah. Berharapnya kepada makhluk. Mintanya bukan kepada Allah. Mintanya kepada makhluk. Ya. Menggantungkan harapannya bukan kepada Allah. Menggantungkan harapannya kepada makhluk. Sementara Allah sudah bilang dengan jelas. Siapa yang baca surat ini. Tiga kali sama dengan khatam Al-Quran. Satu kali sama dengan sepertiga. Baca Al-Quran. Sehingga seorang sahabat. Habis sholat yang dibaca bukan surat yang lain. Yang dibaca Al-Ikhlas terus setelah fatiha. Al-Ikhlas terus. Maka ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa engkau baca surat Al-Ikhlas terus? Maka dijawab. Aku cinta surat Al-Ikhlas. Karena itu ada sifat-sifat Ar-Rahman. Maka Rasulullah menyatakan. Sasaan cintamu pada surat itu. Membuat engkau masuk surga. Ternyata di Al-Ikhlas. Allah sudah bilang. Kul huwallahu ahad. Nah ini yang harus kita sampaikan dulu. Kepada hati kita. Pikiran kita. Otak kita. Ilmu kita. Dosen kita. Teman kita. Guru kita. Pekerjaan kita. Kantor kita. Relasi kita. Saya cuma punya Allah. Bukan kalian semua. Tapi jangan diomongkan. Ketemu dosen. Mau pendadaran. Kul huwallahu ahad. Gak sih dah lulus mas. Bukan gitu caranya. Hati ya ha. Hati. Kul huwallahu ahad. Lulus gak lulus. Bukan urusan bapak. Dokter. Sembuh gak sembuh. Bukan urusan kamu. Kantor. Saya dapet gaji. Gak dapet gaji. Bukan karena anda. Pasar. Laku gak laku. Bukan karena apa. Pasar. Kul huwallahu ahad. Semua karena Allah. Lah kalau sudah hati itu. Percaya semua karena Allah. Ya tenang toh. Jadi ketika jual barang gak laku. Sama Allah belum boleh laku kok. Pasti bagus. Ketika dia sudah berusaha maksimal. Ya berusaha maksimal. Belajar dan lain sebagainya. Kemudian ternyata. Kamu gak lulus. Tambah setahun lagi. Allah nyuruh saya tinggal setahun lagi. Di kampus ini kelihatannya. Karena. Yang bisa menahan hanya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau ngelamar anaknya orang. Ya. Sudah diterima. Kurang sebulan mau nikah. Tiba-tiba kok dibatalkan oleh calon istri. Alhamdulillah. Yang batalkan bukan calon istri. Kul wallah wa ahad. Katakan Allah maha asani. Allah yang nyuruh dia mbak Talin ini. Pasti bagus buat saya. Karena saya bergantung hanya pada Allah. Allahu somat. Allah tempatnya bergantung harapan saya. Bergantung asa saya. Karena gantungannya Allah. Tidak ada judul putus asa. Putus asa. Itu kalau kepada makhluk. Centelannya makhluk. Putus. Makhluk itu lemah. Makhluk itu lemah. Tapi kalau gantungannya. Cendelannya. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuat. Allah maha 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 maha. Maka enggak pernah putus. Bib. Kasih contoh kasus. Oke. Saya kira-kira dua minggu ini mengajarkan sesuatu enggak? Saya kan lagi ngajarin Anda semua dan diri saya sesuatu. Betul enggak? Apa itu? Paham enggak? Pembelian tanah sebelah. Tanah sebelah. Harganya di atas 5 miliar rupiah. Yang beli enggak punya duit. Kendeng apa edan? Gila atau waras nih? Ngomong edan ini loh. Enggak apa-apa. Subhanallah. Ya kan? Saya bilang, saya nyatakan beli gitu ya. Beli. Terus suruh bayar uang muka. 1M 250 juta. Hari Senin yang lalu. Ini Jumat kan? Senin yang lalu. Kebayar enggak? Kebayar. Saya mau gantungkan asal saya masih apa? Sama jualan buku. Jenengan yang minta diskon terus. Sebagian minta gratis gitu kan ya. Mau harapannya sama buku. Repot. Sama yang kaya-kaya itu. Yang kaya-kaya yang punya duit. Kadang kalau mau dihutangi ya dong endo. Pasar lagi sepi. Gitu kan ya dong endo. Kebutuhan banyak. Kan seperti itu ya. Mau apa? Mau sama proposal. Saya enggak boleh minta proposal pada siapapun. Itu aturan dari guru saya. Enggak boleh buat proposal. Minta sumbangan. Keliling enggak boleh minta sumbangan. Bolehnya cuma ngasih informasi. Yaudah saya buat informasi. Ya kan? Jika ingin ikut andil gitu toh. Enggak terus tak telepon isi-isi. Tolong ya. Tolong ya. Transpon dulu. Tolong. Udah buat transfer dulu. Enggak anak lo. Enggak ada. Atau saya telepon teman saya. Saya mau beli tanah loh ya. Kalau punya duit. Ayo kamu kirim loh ya. Yang kirim yang banyak. Oh surga loh Masya Allah. 10 kali lipat. Enggak ada. Ada enggak di informasi yang saya sebar itu. Tulisan. Jika Anda menyumbang majlis Aradho. Maka Adam mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ada enggak? Enggak ada. Siapa ingin ikut andil. Silahkan transfer ke nomor kening. Betul kan ya? Insya Allah berkah untuk semuanya. Selesai gitu kan? Enggak A. Enggak B. Yang begini ini kira-kira kelihatannya penuh semangat untuk ngambil duitnya orang apa? Sakarapmu. Yang mana ini? Ada unsur maksa atau terserah kamu? Salah. Bukan terserah kamu. Terserah Allah. Jadi saya enggak pernah ngomong terserah Anda. Terserah Allah. Nah karena saya itu terserah Allah. Ya kan? Yang ngasih Allah. Yang milihkan siapa yang mau ngasih juga Allah. Yang nahan. Siapa jangan ngasih juga Allah Ta'ala. Maka proyek ini saya ajukan proposal langit. Asanya ke langit. Gimana cara asa ke langit ini terwujud? Ya gampang. Allah itu enggak minta apa-apa kok. Ya kan? Allah cuma ngajarin kalau kamu pengen ya mintalah. Sudah saya doa minta. Sudah. Betul kan? Saya minta doa-doa dari orang banyak juga suh. Sudah. Minta doa dari orang tua juga suh. Sudah. Kamu usaha. Bisa nya apa? Tembokku Dewi tak jebol sih. Duk-duk-duk temboknya sendiri kita bongkar. Betul kan? Terus apa lagi? Beli tanaman ditaruh. Kenapa? Nanti kalau jadi kebeli tanamannya akan ditanam di sana. Sementara kita beli dulu tanamannya. Beli tanaman kan murah. Bisanya itu. Betul? Ini menggantungkan harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang harapannya kepada Allah, dia akan melakukan apa yang dia bisa karena dia yakin Allah melihat kerjanya. Allah melihat usaha-usahanya. Nah apapun yang bisa dilakukan, dilakukan. Digantungkan asalnya kepada Allah. Proposalnya disodorkan kepada Allah. Ini loh ya Allah. Ini loh ya Allah. Ini loh ya Allah. Ini loh ya Allah. Kesitu terus. Ya kesitu terus. Nah nanti hasilnya menakjubkan. Begitu Allah bilang kun, faya kun. Ya kun, faya kun. Sekarang kita akan belajar langsung dari Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam. Coba diingat-ingat kisah Nabi Ismail, Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu membawa istri dan anaknya ke padang rumput, tepi laut, tepi danau, tepi sungai, pegunungan yang serba hijau. Atau dataran rendah, tak ada air, tak ada tertumbuhan, panasnya luar biasa. Yang mana? Yang terakhir ya. Dataran rendah, tidak ada air, tidak ada tertumbuhan, batu, pasir, panasnya luar, luar biasa. Dari satu negara yang hijau, ke negara yang, ke suatu tempat yang gersang, gersangnya luar, luar biasa. Sampai di situ, perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan anak dan istrimu di situ. Sudah, sekarang bayangkan kalau mas, bapak, ibu, mbak diajak temannya naik mobil, terus ditinggal di tengah padang sahara, ya terus temannya ngomong begini, tunggu di sini saya insya Allah akan segera kembali. Kapan temannya jawab, buh, pertanyaan saya, kira-kira nangis, teriak-teriak atau sendi kodawuh. Yang mana? Teriak, teriak-teriak, kamu kira, mati saya di sini, kalau mau bunuh sekalian tusuk. Jangan cara begini, saya enggak mau mati pelan-pelan, emangnya mau mati cepat, juga enggak mau. Mati cepat enggak mau, pelan-pelan enggak mau, maunya hidup, kan begitu ya. Enggak bisa, saya harus teriak-teriak, berontak dan lain sebagainya. Tapi lihat nih Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim itu ujiannya enggak ada yang ringan. Tidak ada ujian Nabi Ibrahim AS yang ringan, enggak ada. Karena nanti dari suruh dunia akan muncul Nabi yang bukan ringan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kakeknya itu ujiannya luar biasa. Dipakar api Namrud, tau api Namrud? Alun-alun itu digali, jadi tungku, diisi kayu bakar, pengumpulan kayu bakarnya selama satu bulan oleh seluruh rakyatnya Namrud. Sudah terkumpul, kemudian api dinyalakan. Panasnya bisa membakar burung yang terbang satu mil, satu kilo setengah di atas api itu, terpanggang hidup-hidup mati. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dilempar, mau disuruh masuk ke sana, bingung caranya bagaimana, dapat ide dibuat ketabel rak, raksasa, dilemparkan dengan ketabel dari jauh. Itu satu itu. Yang kedua, berat juga. Disuruh naruh anak dan istrinya di tempat yang gak mungkin manusia atau makhluk apapun bisa hidup. Maka kalau kita baca sejarah, tidak ada burung yang melintas di tempat di mana Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya. Gak ada burung. Kenapa gak ada burung? Tidak ada air. Kalau gak ada air, maka tidak ada kehidupan. Ditaruh di situ. Bayangkan Anda seorang bapak yang penuh kasih, penuh cinta, suami yang sangat menyayangi pasangannya, ayah yang sangat menyayangi anaknya, dan anak yang ditunggu bertahun-tahun. Tiba-tiba disuruh letakkan anakmu dan istri kesayanganmu, istri yang kau cintai di tempat yang seperti itu. Masya Allah. Nyerah sama Allah Ta'ala. Ya nyerah sama Allah Ta'ala. Pasrah sama Allah Ta'ala, tapi pantang menyerah. Nabi Ibrahim tidak pernah ngomong, istriku, anakku, ini saat-saat, yang menentukan untuk kita. Saya sebagai suami mohon maaf. I love you. Lebih. Tidak ada. Setelah hari ini, kita tidak akan berpisah lagi. Tidak akan bertemu lagi. Ini perpisahan kita. Kalian pasti mati. Ini pantang pasir. Tapi inilah kehendak Allah. Terima kehendak Allah yang ikhlas ya. Nangis. Mati abamu. Gak ada. Tidak ada. Cari satu ayat, satu hadit yang bunyi sebut. Gak ada. Tidak ada. Karena menyerah kepada Allah, tidak akan pernah menyerah dalam menjalani keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kan gak bilang, taruh anak dan istrimu disitu, mereka akan mati. Gak ada. Perintahnya Allah cuma taruh anak dan istrimu disitu. Selesai. istrinya nanya, tiga kali gak dijawab toh. Diam saja. Kenapa, kenapa gitu. Nanyanya juga indah. Kenapa. Yang ketiga kali istrinya paham. Oh ini kalau ditanya gak jawab-jawab. Berarti ini perintah Allah Ta'ala. Masya Allah. Istri Nabi Ibrahim itu langsung ngomong, suamiku ini yang merintah Allah. A'ah. Perintah Allah. Nganggu kok Nabi Ibrahim. Menganggu. Tanpa noleh. Lanjutkan perjalananmu. Tinggalkan kami disini. Jangan pikirkan kami. Jangan khawatir. Jangan galau. Jangan risau. Kami pasti diurus sama Allah Ta'ala. Dah kamu jalan. Keren. Ditinggal di Padang Sahara tanpa ada yang menemani. Kecuali bayi. Kecuali bayi yang belum bisa apa-apa. Tidak ada makhluk yang namanya burung sekalipun gak ada. Karena gak ada air, gak ada kehidupan. Gak ada manusia disitu. Mungkin jin juga gak berani kesana. Sepinya pol ya. Sepinya luar biasa. Santai loh nih istri Nabi Ibrahim. Ini keren loh nih. Diabadikan dalam sejarah ya. Saya belum pernah ketemu perempuan yang ditinggal sama suaminya di tengah Padang Sahara. Bawa bayi. Bayi anak kesayangan. Sementara suaminya pulang ke negaranya. Akan tinggal bersama istri yang lain. Kemudian jawabannya cuma santai. Silahkan pergi. Kalau ini perintah Allah. Engkau jangan khawatir suamiku. Engkau jangan risau suamiku. Allah pasti akan menjaga aku istrimu dan anak kita. Pasti dijaga oleh Allah Ta'ala. Tenangkan hatimu. Bahasa Jawanya tenang no pikirmu. Keren. Istri Nabi Ibrahim teguhnya luar biasa. Kenapa? Pantang menyerah menghadapi bentuk kehidupan seperti apapun. Karena semua bentuk kehidupan adalah makhluk. Ciptaan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku hidup bukan berurusan dengan makhluk. Hidup berurusan dengan khalik yang menciptakan. Kalau yang merintahkan yang menciptakan. Ngapain aku bingung. Gantungkan asalnya pada Allah. Ya Allah. Engkau nih. Yang nyuruh suami mindahin ke sini. Kan engkau yang suruh. Beres pasti. Engkau yang manggil kok. Engkau yang meletakkan aku di sini. Masa gak diurus. Gak mungkin. Engkau maha baik. Engkau maha hebat. Engkau maha kuat. Engkau maha bisa. Pasti saya akan terurus. Karena engkau yang urus aku. Keren. Ini istri Nabi Ibrahim AS. Ditinggalkan. Hatinya begitu. Kita gak bahas bayi ya. Bayi kan gak masuk dalam kisah ini ya. Gak masuk. Ini kan kisah ini ujiannya untuk wanita dewasa. Pria dewa dewasa. Untuk anak belum jadi ujian ini. Karena anak kecil kan gak tau apa-apa. Syariatnya gitu ya. Syariatnya. Kita gak sunatullahnya. Gak bicara hakikat. Sunatullahnya anak kecil gak tau apa. Gak tau apa-apa. Suaminya. Apakah suaminya kemudian ngomong begini. Dik. Udah ya dek. Diterima dengan ikhlas. Sabar. Udah. Kalau mati juga surga. Ya. Toh kamu kan nurut sama suami. Nurut sama Allah Ta'ala. Mati surga dek. Berbahagialah kamu. Uang lanang ini kewedan. Gak punya empati. Gak punya simpati. Gak punya perasaan. Gila. Syariat gak mengajarkan begitu. Ya kan. Tapi karena tidak boleh. Tidak boleh menjelaskan kepada istrinya. Itu bagian dari uji. Ujian. Nabi Ibrahim dem saja. Dan tidak mengucapkan kata-kata apa-apa. Selain menganggukkan kepala. Tapi coba lihat. Begitu sampai di atas gunung. Jauh dari istri dan anaknya. Nolai. Sanoh. May love. Alaku. Istriku. Disitu Nabi Ibrahim menggantungkan asanya pada Allah Ta'ala. Maka muncul doa yang tidak masuk akal. Angkat tangan. Rabbana. Duhai Tuhan kami. Sungguh aku telah letakkan. Ya. Anakku. Keturunanku. Pada lembah yang tidak ada kehidupan disitu. Ya Allah. Kirimkan manusia dari segala penjuru. Ya Allah. Kirimkan buah-buahan dari segala penjuru. Agar mereka bisa mendirikan sholat. Duk-duk. Dungu. Itu kalau doa Nabi Ibrahim kemudian kita plotkan ya. Kehidupan disitu ada perempuan. Ada anak bayi. Padang wasir. Tidak ada air. Terus Nabi Ibrahim modalnya cuma dungu. Modalnya dungu. Gusti. Anak saya. Istri saya disitu. Itu tidak ada air. Tidak ada buah-buahan. Tidak ada manusia. Tolong kirimin manusia ya. Kirimin buah-buahan. Ya. Manusia dari segala penjuru. Ya Allah. Dari segala penjuru. Kirimkan. Ya Allah. Kirimkan. Ya Allah. Padahal disitu tidak ada pelakat. Mall baru tidak ada. Kalau mall baru semua tidak datang. Betul kan ya. Atau pembagian penjualan telur harga murah. Yang lagi buah gitu kan. Ngantri semua. Padahal tidak datang gitu. Ini tidak ada. Ini tempat gersang. Tidak ada kehidupan siapa yang mau datang. Nabi Ibrahim. Gimana nih cara mikirnya ini. Cara mikirnya bagaimana. Tidak ada yang menarik di tempat itu. Tidak ada yang menarik. Batu, pasir, tidak ada air. Ngapain doanya minta orang ke situ. Ngapain doanya minta dikirimkan buah-buahan ke situ. Yang mau ngirim siapa. Nabi Ibrahim tidak pernah menggantungkan asanya kepada makhluk. Tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan, Tuhan saya. Ya minta sebuah-sebuah saya. Semau-mau saya. Tidak ada yang mustahil buat. Allah ta'ala meskipun hitung-hitungan matematika. Mustahil. Buat Allah tidak ada kata mustahil. Angkat tangan doa dengan penuh cinta. Sayang, harap. Nah ini namanya asanya dikantungkan sama Allah. Doanya sungguh-sungguh. Dan naik ke tempat yang tinggi. Setelah itu pergi. Dengan santai, mantep, yakin. Anak bucu pasti terurus. Pergi ke kota Syam. Ya negara Syam di sana. Kemudian ada yang mengatakan di Palestine. Tinggal di situ bersama istri yang lain. Sementara istri yang satu ini. Bersama anaknya. Berperang menghadapi kehidupan yang ganas di Padang Sahara. Berdua. Satu perempuan dan satu bayi. Ini contoh yang sangat gamblang gak? Tentang pantang menyerah. Suaminya gak boleh loh. Yang melarang menemeninnya Allah. Allah ngelarang. Bukan Nabi Ibrahim ninggalin loh ya. Jangan salah. Nabi Ibrahim pengen nemenin. Gak pengen naruh anaknya di situ. Tapi Allah yang suruh naruh. Allah yang suruh ninggalin. Kenapa? Karena Allah pengen mengajarkan pada manusia semuanya. Kita. Mengajarkan kita. Bagaimana orang yang betul-betul pasrah sama Allah Ta'ala. Bergantung sama Allah Ta'ala. Hanya berharap pada Allah Ta'ala. Pasti beres urusannya. Yakinlah padaku. Don't worry. Jangan takut kamu kalau udah pasrah sama aku. Eh subhanallah. Pergi Nabi Ibrahim. Ya namanya subsidi makanan buat bayi minuman. Di Padang Sahara gak ada pemasukan dimakan. Habis atau gak habis? Habis. Habis dan panas. Bayi itu kan bisanya cuma dua. Tidur atau melek. Bisa kan tidur atau melek. Bayi ya kan? Begitu melek. Bisa apa bayi itu? Dua. Senyum atau? Nangis. Nah kalau nangis biasanya suaranya pelan atau keras. Keras. Ibu teliti. Cek. Pipis gak ini ya? Unda. Kembung gak ya? Uyai ini. Ini kelihatannya kembung nih. Laper nih dia. Haus nih. Gak ada. Asi udah gak keluar. Ya. Air gak ada. Disitulah sang ibu mulai menggantungkan harapannya pada Allah Ta'ala. Ini ibu yang harapannya pada Allah Ta'ala. Lihat kanan, lihat kiri. Yang ada pasir sama batu. Gak ada air. Solusinya apa? Nah ini loh. Jadi orang yang bergantung pada Allah Ta'ala. Dia tuh selalu bergerak mencari solusi. Bergerak mencari solusi. Gak pernah menyerah. Bukan kemudian duduk. Yaudah. Nak. Mohon maaf ya nak ya. Persiapkan menghadapi Israel nak. Disini gak ada air nak. Ibu cari sampai kemanapun. Tidak ada air nak. Ya nanti entah siapa yang mati duluan. Ibu atau engkau. Maka daripada ibu siasihakan waktu untuk cari air dan tidak mungkin dapat nak. Karena gak ada yang mau kesini nak. Maka lebih baik kita berpelukan. Menghadapi Israel bersama. Menunggu kematian. Gak ada begitu. Si ibu ini gak mikir ada manusia atau gak ada manusia. Gak mikir begitu. Ada air atau gak ada air. Tugasnya apa? Minum. Haus. Cari air. Disini gak ada. Disana gak ada. Kira-kira yang bisa membantu siapa ya? Musafir lalu. Oh siapa tau. Di jauh sana ada musafir yang bisa saya lihat dengan mata saya. Bagaimana cara cari musafir lewat? Naik ke atas gunung. Berangkat ke sofa. Ingok-ingok di sofa. Danok sofa. Gak ada di sofa. Lari ke marwah. Gak ada. Mestinya kan berhenti ini. Selesai atau? Sofa gak ada. Marwah gak ada. Mestinya balik ke anaknya. Mestinya balik ke? Ke anaknya yang di depan Kaabah itu. Nabi Ismail lagi di depan Kaabah disitu kan. Mestinya kemudian di gendong anaknya. Tak gendong-gendong nak. Jok nangis ya nak ya. Ini dalam perintah Allah nak. Allah yang nyuruh jangan khawatir nak. Kita kalau mati-mati syahid. Iskariman al-mud syahidan. Ini mati syahid nak. Menjalankan perintah Allah. Taat pada suami. Taat pada Allah. Sayangku. Mestinya begitu. Itu orang nyerah. Itu orang nyerah. Kenapa? Oh baru sekali kok sudah putus asa. Apa yang dilakukan oleh Siti Hadir? Sofa marwah. Sofa marwah. Semakin kenceng usahanya. Semakin banter tangisannya. Semakin kenceng larinya. Sofa marwah. Sofa marwah. Sofa marwah. Sofa marwah. Yang gak ada apa-apa. Tetap gak ada apa-apa. Tapi rupanya ibu ini. Dia minta sama Allah. Ya Allah air. Ya Allah air. Sofa marwah. Bukan minta pada manusia. Makanya gak pernah berhenti. Kalau belum ketemu air. Saya tidak akan berhenti. Karena Allah pasti ngasih. Kalau saya minta sama Allah. Saya pasti diberi. Saya harapan saya hanya Allah Ta'ala. Kalau saya belum dapat. Berarti saya harus cari terus. Beda ya dengan yang bergantung sama kerjaan. Beda. Terus dia yakin sudah minta apa sih dikasih. Dia cari terus. Cari terus. Cari terus. Hasilnya apa? Munculnya di kaki bayinya. Nah menariknya cara Allah itu kalau ngasih itu ya. Nyariknya itu di sofa dan marwah. Munculnya di kaki bayi. Seperti jeneng kan itu loh mas. Yang gentol cari judul. Jakarta. Surabaya. Bandung. Kalimantan. Jogja. Ya. Mana lagi? Malaysia. Singapur. Mana? Ayo sebut kan. Ngarangau. Sakarmu. Ya. Ke Cina. Ke Hongkong. Cari judul. Ujung-ujungnya. Penggoh. Tonggohnya dek. Dewi. Tapi dapat. Ya kan. Karena dia nyari. Dia nyari. Ya Allah. Mana ya Allah. Ya Allah. Mana ya Allah. Ujung-ujungnya. Dimunculkan tetangganya. Dan terus ngomong sama ibunya. Kok kebien rakyat toan tobo. Kok gak keliatan ya. Ini kok gak keliatan dari dulu. Kok munculnya sekarang. Semua Allah dimunculkan. Tapi dia gerak. Cari harapannya pada Allah. Subhanahu. Wata'ala. Gak mandek. Gak nyerah. Sepupu saya 17 tahun menikah. Gak punya anak. Keliling dunia berobat. Ujung-ujungnya apa? Karanganyar. Dokter Runi. Anaknya tiga. Setelah itu punya. Punya anak. Tiga bahkan. Empat totalnya meninggal satu. Masya Allah. Keren atau gak keren? Loh ini. Kadang kita gak merenungkan nih. Kisahnya Nabi Ismail. Gak di. Gak direnungkan. Udah. Problem nomor satu. Tentang sumber kehidupan. Air selesai. Ada air disitu. Terus hidupnya sudah enak. Berdua di Padang Sahara itu enak. Jenggaya. Pakmu. Enak. Gak ketemu manusia. Enak. Bu. Sama anak bayi. Bayinya gampang nangis. Di Padang Sahara. Gak ada temen. Terus bangun rumahnya gimana nih? Perempuan lah nih? Bangun tempat tinggalnya bagaimana nih? Nata nanti jaga dari binatang buah sebagaimana nih? Perempuan yang satu ini. Masya Allah ini. Iya kan? Luar biasa. Sama Allah Ta'ala. Karena ini gantungkan harapannya sama Allah. Pandang menyerah. Jalankan tugasnya Allah. Kamu tinggal disitu. Anakmu harus besar disitu. Dari situ nanti akan lahir Rasul tercinta Muhammad SAW. Kamu harus berjuang untuk cucu yang satu ini. Kamu harus berjuang untuk Rasulullah. Kamu harus hidup untuk Rasulullah. Pandang menyerah. Subhanallah. Datanglah burung. Terbang disitu. Burung dulu. Burung kumpul. Musafir jarak berapa kilo itu ya? Lewat. Jauh. Disana kok ada burung? Ada air. Mampir. Kalau lewat situ tuh lebih dekat sebetulnya. Tapi gak ada air. Ini sekarang ada air. Mampir sana. Mampir sana. Ternyata yang nunggu ibu-ibu sama bayi. Ibu-ibu sama bayi. Diajak barter. Boleh minta airnya bu? Boleh. Nih kambing. Keren. Boleh minta airnya bu? Boleh. Nih buah-buahan. Nih buah-buahan. Akhirnya Musafir dari manapun lewat situ mampir. Kasih buah-buahan. Kasih kambing. Kasih buah-buahan. Kasih kambing. Ada yang cocok sama tempatnya. Ya. Akhirnya tinggal disitu. Menetap disitu. Nabi Ismail tambah besar. Anaknya cantik gitu. Kepala sukunya anaknya cantik. Nikah dengan Nabi Ismail. Ismail alaihi salam. Masya Allah. Maka jadilah itu perkampungan. Sampai ke kota. Terbukti apa? Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang gak masuk akal. Berubah menjadi sebuah kenyataan. Pertanyaan saya. Ting. Ting. Selama ini Anda bergantung. Menggantungkan harapan kepada tabungan. Menggantungkan harapan pada kemampuan bekerja. Atau menggantungkan harapan kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang udah percaya sama Allah. Gak mungkin menyerah. Kalau udah punya mau. Punya pengen. Dia akan kejar itu semaksimal. Mungkin. Tapi dia. Harapannya sama Allah. Jadi kalau gagal tuh. Gak pernah gagal dia. Dalam kepala yang gak pernah gagal. Kalimat yang muncul apa? Belum berhasil. Beda ya? Beda atau sama? Gagal sama belum berhasil. Bedanya dimana? Gini-gini mas. Ngelamar pekerjaan di kantor. Ditolak. Gagal atau belum berhasil? Alah gak ya. Sekarang aja ngomongnya belum berhasil. Kemarin ngomongnya apa? Kok tadi bilang belum berhasil? Yang betul gagal atau belum berhasil? Belum berhasil atau gagal? Halo? Kok bingung kenapa? Jadi selama ini kepala kita ini seringkali melakukan hal-hal yang membuat hidup kita gak enak. Karena kita salah menggantungkan harapan. Contoh. Sakit. Sakit. Berobat. Gak sembuh-sembuh. Saya mau nanya. Sedih? Galau? Atau tenang? Sedih sama galau? Hatinya tenang gak? Enggak. Terus semangat lagi berobat enggak? Enggak semangat berobat. Kenapa? Wis kesel aku oleh wad kiawaku. Ora waras waras. Wis tak terima woy. Yaudah saya terima keadaan saya. Itu bukan menerima keadaan. Itu namanya putus asa. Sementara Islam gak mengajarkan kita untuk putus asa. Kamu berobat. Itu perintah dari Rasul Muhammad SAW. Perintah dari Allah. Ya suruh baru berobat. Tapi ingat. Yang ngasih sembuh itu. Bukan dokter. Yang ngasih sembuh itu. Bukan obat. Dokter. Obat. Sarana. Yang ngasih sembuh adalah Allah SWT. Justru enaknya disini. Karena yang ngasih itu Allah. Urusannya gampang. Bisa sembuh lewat manapun. Bisa sembuh lewat apa? Apapun. Jangan kemudian. Wah saya kalau ke dokter itu gak akan sembuh. Kalau ke dokter itu sembuh. Nah ini musyrik ini. Berarti yang nyembuhkan dokter itu. Bukan dokter itu. Gitu kan ya. Berarti bukan Allah SWT. Tapi kalau orang yang tauhidnya kuat. Yang bisa nyembuhkan saya Allah SWT. Ya. Dia cari dokter yang benar. Tapi dia yakin semua tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah SWT. Maka dia melangkakan kaki jalan ke dokter. Hatinya terus minta. Ya Allah sembuhkan saya. Ya Allah sembuhkan saya. Yang sini kok belum sembuh. Berapa kali gak sembuh. Bindah ke dokter yang lain. Ya Allah sembuhkan saya. Ya Allah sembuhkan saya. Langkahnya itu selalu penuh optimis. Saya belum berhasil. Bukankah? Bukan gagal. Jelas? 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 Nah sekarang tolong dijawab jujur. Yang selama lima tahun ini. Sorry gak enak ya. Gak apa-apa ya. Yang selama lima tahun ini. Pengen punya anak. Tapi belum dapet. Gak usah angkat tangan. Ada? Ada. Kemarin ada yang ngadep saya kok. Ada kan? Nah. Kalau terus. Anaknya oke-oke saja. Ini kadang yang punya penyakit. Ibu mertuanya. Nah. Ya bu. Kamu salah pilih istri. Istri mau tuh gak bisa punya anak itu. Sana cari istri yang lain. Anaknya seneng-seneng saja. Yes. Anaknya. Anaknya seneng-seneng saja. Istrinya. Istrinya. Mumet-mumet. Saja. Eh ibu yang seperti ini salah atau benar nih? Salah. Seharusnya dia ngucap sama anaknya. Nak. Jangan putus asa. Yang bisa ngasih anak itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tugasmu usaha terus. Kamu usaha terus. Jangan capek. Jadi orang yang menggantungkan harapan sama Allah. Tidak pernah merasa lelah. Tidak pernah merasa capek. Kenapa? Aku gak berharap dari usahaku. Gak berharap dari kemampuan dia. Aku hanya berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala. La Allah belum kasih. Ya aku akan minta terus. Aku datangin Allah terus. Datangin Allah bagaimana? Ya dengan usahaku ini. Ini aku lagi datangin Allah. Masa orang datangin Allah putus asa. Kan aneh? Saya sudah terlanjur, terjumus dalam maksiat Habib. Kiai guru. Jadi saya sudah tidak kuat untuk mentas dari kemaksiatan lagi. Salah ini. Sehebat apaan pun engkau beramal. Engkau tidak akan bisa menghindarkan diri dari maksiat. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tugasmu itu datangi Allah. Makanya kita gak boleh ngecap siapapun orang yang mendatangi Allah. Dengan cap macam-macam. Apapun bentuknya, apapun modelnya dia lagi mendatangi Allah ta'ala dukung. Ayo mas, maju terus mas. Tapi saya ini masih begini. Lanjutkan. Lanjutkan to'atnya maksudnya ya. Lanjutkan. Kamu kebleset bangun lagi. Kebleset bangun lagi. Katakan pada setanmu. Kalau kamu membuat saya tidak bisa sholat subuh hari ini. Besok saya akan tahajud sampai subuh. Setan ini meratap. Ditegur sama atasannya. Tan cilik. Ini tan cilik. Ya bos. Dia itu biasanya gak pernah tahajud. Ya bos. Kenapa sekarang tahajud? Gara-gara saya tiup dia jadi ngantuk. Dia gak sholat subuh. Padahal subuh dia bangun dia tidur lagi. Akhirnya dia sholat subuh jam 9 pagi. Iya tapi ini akibatnya nih. Hari kedua dia sekarang tahajud ini. Besok jangan kamu ganggu lagi. Biar dia sholat subuh. Ya bos. Makasih bos sesarannya. Masya Allah. Habib berpengalaman jadi setan ya. Orang ajar ya wa'amu. Jadi begitu. Orang gak putus asa ini. Kuat. Yang buat orang lemah. Kan inget-inget tuh ya. Pesan dalam Al-Quran ya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bangun subuh jam setengah satu. Subuh di waktu zuhur. Gak jadi masalah. Yang jadi masalah. Kalau kemudian hancur. Kemudian jadi. Wah memang saya neraka. Betul kan? Oh ngelek. Saya nyesel. Kalau nyesel. Kamu langsung buat janji semangat. Saya besok akan bangun subuh. Sebelum adon subuh. Wah langsung beli beker 10. Handphone semua. Yang bunyinya gak cetong. Gak jelas. Gak enak. 10 dipasang kemana-mana. Setan yang ngomong. Ini sama anak buahnya. Kamu kurang ajar. Kenapa? Duit yang tadi mau dibuat maksiat sama dia. Sekarang dibuat beli handphone untuk sholat. Akhirnya setiap handphone mendatangkan pahala. Kacau nih. Ini stok pahalanya naik. Maksiatnya dia terkehapus. Gara-gara dia beli handphone untuk seperti itu. Ini gara-gara kamu ini. Gak pinter dalam menggoda manusia. Bos saya belum pinter. Ajarin biar lebih pinter. Makanya berguru sama saya. Wah setan ternyata punya majlis taklim siotan. Level-levelnya ada. Loh dikursuskan loh. Setan itu ada kursus-kursusnya. Kursus ini menggoda manusia model begini. Nah setan itu paling capek goda manusia yang ahli ilmu. Kesel. Dijermuskan maksiat. Toatnya nambah. Ya kan? Dijermuskan maksiat. Tambah kemudian nambah toat. Toat. Duitnya dibuat hilang. Ya dibuat hilang. Mikirnya tambah. Oh itu uang berarti ada dua kemungkinan. Satu halal, satu harum. Kalau harum. Yoben hilang sisa. Kalau halal. Mesti balik. Berarti aku harus kerja lebih giat lagi. Siapa tahu nanti Allah akan mengirim aku rezeki. Gantinya yang hilang itu berlipat-lipat. Oke sekarang aku akan ke pasar lebih giat lagi. Wah gorau-gorau tak jermuskan begitu. Sekarang dia semakin giat. Terus dapat duit. Sudahkahnya semakin gede. Wah repot nih adik orang berilmu. Akhirnya setan mengeluarkan ultimatum. Kepada seluruh anak buahnya. Eh kawan-kawan. Oleh hari ini jangan menggoda orang alim dengan godaan-godaan seperti itu. Kenapa? Diwas kesel. Kita capek menjermuskan dalam maksiat. Kemudian dia dapat pahala yang besar. Terus gimana guru? Kata setan kepada setan bawahannya. Gimana guru? Ya udah. Kasih bisikan yang sering dia gak sadar. Apa itu? Jadikan kesombongan ada dalam hatinya. Ini penyakit kita sejak dahulu kawan-kawan. Kita ini diusir gara-gara kita sombong. Mari kita tularkan kepada manusia. Ini kita pakarnya. Penyakit sombong ini adalah kehususan kita para setan. Nah manusia akan kita ajari sampai dia tidak terasa kalau lagi berbuat sombong. Nah orang yang menggantungkan harapan pada Allah gak kenal putus asa. Jelas? Apa yang jelas? Dah sekarang penutup. Belum selesai. Closingnya ya. Begini. Pertanyaan saya pertama tadi loh. Tuhan kita siapa? Yang maha memberi siapa? Yang maha bisa siapa? Yang maha kaya siapa? Kita berhubungan dengan siapa? Kita hambanya siapa? Selesai. Sekarang saya mau cek. Boleh? Ada gak disini yang punya masalah punya hutang banyak? Ayo ngomong aku sempat nge-nolo ya. Ada gak yang punya masalah hutangnya banyak? Yang paling banyak hutangnya siapa? Saya mewakili anda semua saya punya hutang itu lebih dari 4M. 4,5M hutang saya dan selama 6 bulan harus lunas. Betul? Oke. Sekarang yang bisa buat kaya siapa? Kalau saya gantungkan harapan saya pada pekerjaan. Jualan buku di Tokopedia, jualan buku di pengajian. Anda mengerti saya berenggap pengajian. Jamaah yang saya ajar ada 2.000. Saya bawa buku seratus yang laku cuma 8. Oh Pak Ibu-Ibu, yang berminat beli buku-buku tulisan saya, selesai majelisnya ya, bisa beli di belakang sana. Buyar semua, ke arah yang sama. Tapi yang mampir beli buku 8 orang. Iya kan? Bahkan saya bilang, buku saya diskon 50% yang beli cuma 10 orang. Rata-rata begitu, gak banyak yang beli. Jadi kalau menggantungkan harapan dari jualan buku, gak akan tertutup itu yang namanya, melunasi hutang dalam waktu 6 bulan. Betul? Oke. Menggantungkan harapan saya kepada kalian. Anda-anda ini, transfer, sehat transfer, babe. Saya ketewu. Betul kan? 10.000. Bisa, tapi butuh waktu yang sangatlah. Lama. Bener kan? Atau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Siapa yang kenal? Siapa yang kenal? Saya. Kalau kenal, siapa yang mau bantu? Saya. Betul kan? Teman-teman sukih. Masya Allah. Masa saya harus telepon? Please. Yang saya mau jawabannya? Iya. Oh iya, babe. Siap. Iya kan? Boleh saya hutang? Siap. Begitu nyebut, hutang 1 miliar? Jaminannya apa? Pasti akan begitu. Ya pasti akan begitu. Maka ini praktek. Ini praktek. Praktek. Hutang segitu judulnya satu. Pantang menyerah. Kenapa? Yang sukih, gusti Allah. Yang kaya, Allah. Yang punya, Allah. Yang bisa, Allah. Yang ngasih, Allah. Yang gerakkan hati manusia, Allah. Jadi saya laporan sama Allah. Ya Allah, hutang saya segini. Saya mintanya 10 M ya Allah. Buat beli yang lain sekalian. Nanggung segitu. Sekalian belakangnya. Betul kan ya? Kalau minta, masa nanggung-nanggung. Ya. Sekalian juga depannya, berarti ya 20 M sekalian. Ya. Min Allahumma, 20 M. Minta aja tinggal ngucap mikir. Ngapain tuh ya? Hanya berharap pada Allah. Mesti setan bisik. Sing logis. Sing logis. Sing masuk akal. Wah, saya gak mau masuk akal. Masuk iman aja. Nabi Ibrahim gak pakai akal kok, pakai iman. Nyatanya, udah tahu Padang Sahara, tandus, gak ada manusia, gak ada kehidupan. Mintanya buah-buahan manusia datang ke sana. Eklannya tekonti. Ya kan? Saya masih Alhamdulillah. Ada Instagram, ada Facebook, ada Youtube, ada WhatsApp, ada Telegram, ada macam-macam. Bisa pasang eklan. Betul kan ya? Nabi Ibrahim eklannya ke mana? Hanya ke Allah Ta'ala langsung. Betul? Udah, pasrah sama Allah. Menyerah sama Allah. Ya Allah, saya tidak bisa, hanya engkau yang bisa. Muncullah semangat. Muncullah semua semangat. Hambaku, kalau engkau yakin aku yang bisa, tunjukkan. Kamu percaya sama aku. Tunjukkan. Caranya bagaimana? Tulis tuh. Siapa ingin ikut andil, share. Saya percaya, hanya Allah nanti akan menggerakkan hati hamba-hambanya. Betul kan? Siapa digerakkan? Nah, kalau cuma jamaah Al-Rogoh, misalnya 2000 orang gitu ya, 2000 orang. Ya, saya yakin Anda semua orang-orang yang baik. Tapi kan saya tidak mungkin maksa Anda untuk A, B. Saya bukan seperti I. Seperti itu. Betul kan ya? Masing-masing punya kebutuhan, masing-masing punya kepentingan. Nanti kan muncul angkanya sendiri, sendiri. Butuh waktu yang lama. Maka langsung saya lihat jagad raya. Ya Allah, umat Rasulullah ada di jagad raya. Indonesia, Malaysia, Singapur, itu banyak umat Rasulullah. Gerakkan hati yang cocok untuk majlis ini. Jadi yang uangnya itu cocok untuk majlis ini, Ya Allah, gerakkan. Yang tidak cocok, tidak usah. Paham maksudnya toh? Ini bahasa halus, ucok kasar-kasar gitu loh. Share. Sebarkan. Share, share, share. Itu satu. Yang saya bisa. Dua. Punya apa kamu? Buku. Jualan buku. Buat acara nanti, tanggal 3 Agustus, launching buku baru. Betul kan? Itu bisa saya. Jumlahnya bukunya 3000. Entah lakunya berapa, tapi disiapkan jumlah yang besar. Kemudian jual paket buku 9 judul. Harga 500 ribu rupiah. Bisanya jualan buku, jualan buku. Jualan apa lagi? Baju takwa. Belum diiklanin tapi itu ya. Baju takwa. Apa yang bisa lagi? Entah. Apa yang saya bisa? Itu. Apa lagi? Gambar. Bangunannya digambar dulu. Apa lagi? Oleh kempur-kempur. Apa lagi? Nanti insya Allah tanggal 3 Agustus, pelatakan batu per pertama. Nekat ya? Apa lagi? Senin insya Allah kita bongkar. Apa lagi? Terus muncul nih yang bisa, yang bisa, yang bisa, yang bisa, kitalah lakukan. Ajaib. Subhanallah. Percaya boleh, gak percaya boleh. Iya. Saya sangat senang, dan syukur sama Allah, karena sangat banyak orang yang transfer, yang nilainya 50 ribu, 100 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Jumlahnya sangat banyak. Kenapa saya sangat senang? Karena biasanya orang yang transfernya 50 ribu, bulan depan transfer lagi. Ya, bulan berikutnya transfer lagi. Insya Allah dengan transfernya 50 ribu, 100 ribu, kalau jumlahnya setiap bulan bisa 500 juta, kan ya lumayan tuh ya. Betul? Lumah? Lumayan. Tapi yang buat saya kaget, jangan cerita orang-orang ya. Rahasia ya. Mudah-mudahan ini bisa terus begini, sampai membeli tanah berikutnya. Amin. Dan membangunnya ya. Ini rahasia, jangan di share. Selama 4 hari ini, selama 4 hari ini, dalam 1 hari, dari 100 ribu, 50 ribu, masuk ke majlis Ar-Rodoh, tidak kurang dari 80 juta rupiah. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Terus yang transfer uang biro ya? 80 juta, dibagi 100 ribu berapa? Saya tidak pernah mikir soalnya. Hah? 800 orang. 800 orang tiap hari. Gimana itu? Yang gerakkan hati manusia-manusia itu siapa? Mesti setan bisi. Setan ini. Hei, kamu ngapain kesini setan? Pergi. Setan kok bisiin Anda? Itu kan Habib Novel. Kurang ajar setannya. Kalau saya enggak bisa. Itu kan Habib Novel, jamaahnya banyak. Itu Habib Novel kan temannya banyak. Itu setan itu kawan-kawan. Bukan itu. Bukan karena jamaah, bukan karena teman. Itu juga bagian dari kita, enggak gantung sama Allah SWT. Kalau gantung sama Allah SWT, keren. Nah ini bisa Anda pakai, misalnya Anda punya bisnis. Saya itu senang kalau kajian ini manfaat ya. Manfaat. Anda punya bisnis. Enggak punya teman banyak. Jualan sapu misalnya. Wah, di jual konconnya ya orang laku. Yang bisa beli berapa orang. Salah itu. Karena mikirnya punya teman berapa orang. Berpikirlah kamu punya Allah. Gantungkan harapmu pada Allah. Tugasmu bawa sapumu. Keluar, liling. Taruh sapumu di potret, di toko, di pedia. Terus kemudian di apalagi itu. Bukalah apa ya. Pokoknya toko-toko yang online itu ya. Pasang semua. Kemudian di WhatsApp itu, ada kontak sekian banyak. Sharelah gambar. Yang berminat beli paku. Pak aku sapu ya. Hubungi nomor WhatsApp ini. Sapu ajaib. Udah. Judulnya sakarapmu. Namanya ajaib gitu ya. Nanti yakin minta semua Allah SWT. Ya Allah hambanya berharap padamu. Nanti Allah akan menggerakkan sesuatu yang luar biasa. Nah pertanyaan saya, kalau udah hidup prinsipnya begitu, kenal putus asa nggak? Hah? Jadi mulai hari ini, jangan pernah ada yang datang ke Majelis Ar-Rodoh, menghadap Habib Novel, kemudian berkata, babe, saya ini sudah empat kali menikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai. Saya udah putus asa membangun rumah tangga Habib. Jangan begitu ya mbak-mbak ya. Mas-mas juga jangan begitu lagi. Itu orang-orang yang putus asa, karena nggak pernah mengharapkan asanya, mengandungkan asanya pada Allah SWT. Atau Habib, saya udah capek kerja sama tinggal di musholah. Itu namanya bukan kamu orang baik, tapi kamu orang malesnya luar. Luar biasa. Karena nggak mau bertanggung jawab terhadap kehidupan. Lelah dengan kehidupan. Itu namanya putus, putus asa. Tapi kalau duitmu 2 miliar, kemudian kamu sujud di musholah, duitmu kamu dum-dumkan, boleh. Itu bukan orang males, namanya orang sudah kerja, berlelah lho, lelah. Emang dia betul-betul pengen ibadah. Nah, ikhwan dirahmaukumullah, jangan pernah menyerah, karena Tuhanmu maha pemurah. Oke? Deal? Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dari Habib Bana Novel bin Muhammad al-Hidrus bisa membuka pemikiran atau merubah pola pikir kita dalam menyikapi setiap masalah yang datang. Sehingga, kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Menyerah kepada Allah, bukanlah putus asa, namun akan timbul optimis dalam hidup. Karena kita yakin semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam bisawab. Semoga berokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.